Jenderal Tito penjarakan Alvin Alvin Tanjung, pemfitnah isu PKI itu tamat Alvin Tanjung bebas, publik terkejut Jaksa seakan terkejut, maju banding seperti terkejut pula pada kasus Ahok Maka tak ada cara lain selain menangkap lagi penghina dan penyebar fitnah tentang istana dan PKI ini Dengan tegas, Jenderal Tito menangkap kembali Alvin Tanjung dan ditahan di Mako Brimob Kenapa Jenderal Tito Karnavian bertindak tegas terkait manusia, pembuat fitnah, sok suci dan tukang mengafirkan orang lain Secara serampangan yang bernama Alvin Tanjung ini Karena dia adalah kaki tangan kelompok lebih besar yang merongrong negara dengan fitnah kejinya Penyebab kekurang ajaran Alvin Tanjung memang kurang ajar Apa penyebabnya? Ya, memang selain dia adalah bagian daripada kaki tangan mafia di segala bidang dengan alat islam radikal Dia adalah perpetrator alias bianglah di omongan kejahatan yang layak disingkirkan dari anak-anak remaja dan manusia normal di NKRI Manusia ini wujudnya adalah indah menawan dengan tabiat lambang kebenaran mutlak bermulut busuk Dengan jenggot indah mengiasi muka yang sungguh mahatampan Namun, sifatnya busuk tiada tanding, tiada banding Menfitnah Alfitnatu Asadu Minel Khotil Ya, Alfitnatu Asadu Minel Khotil alias fitnah lebih kejam dari pembunuhan Itu kelakuan busuk manusia bernama Alvian Tanjung Selain itu, melalui pemintaan dia dan kelompoknya memahami kekuatan Jokowi Mereka menghitung kekuatan dengan sangat sempurna Mereka mengeliti diri dan lawan dengan sangat lihai Mereka sangat paham kekuatan orang baik dan baru yang tidak punya hutang ini Benar-benar baru dan hampir kosong hutang kepada kekuatan hitam mafia peradilan Jokowi Maka dengan sempurna memintakan kekuatan yang 70% keputusan hukum terkait dengan intervensi mafia hukum Kekuatan jaringan mereka begitu maikti, begitu perkasa, begitu maha, begitu menggurita dari hilir ke hulu Tak ada kekuatan yang sedemikian itu Dengan pemahaman itu, maka dia bersikap seolah bagian dari the untouchable yang tak tersentuh Dia lantas membandingkan diri dengan manusia terkuat di Indonesia, Stionovanto yang disebut oleh Trumps Merasa benar hingga bebas ngomong-ngawur dan merasa dilindungi mafia hitam Bayangan kekuatan dalam benaknya menjadi semakin besar meski sebagian adalah ilusi Dia merasa seluruh kekuatan hitam ada di pihaknya Bukti pembebasan di Surabaya semakin menguatkan keyakinannya akan bebas Geng Islam Radikal dan Oligarki Ekonomi Politik Kekuatan Islam ulangi Kekuatan hitam sebagian besar mengelombok ke kekuatan bumi datar Hanya sedikit ilisan kekuatan putih itu kedua kubu, oposisi dan pemerintah Karena sebagian besar hampir 90% kekuatan itu masuk kekuatan kubu bumi datar Yang bermain pada akhirnya adalah uang, koneksi kekuatan yang notabene adalah orangnya itu-itu saja tak berubah sama sekali Tanaman pengaruh selama 40 tahun sejak zaman Soeharto sampai saat ini Telah membuat mereka begitu pede, membuat saracen, obor rakyat dan pemelintaran seluruh berita baik Jokowi Misalnya, penyebabnya adalah oligarki kekuatan ekonomi yang dijadikan alat untuk menjadi kekuatan politik dan ekonomi Kekuatan ekonomi hitam yang berkolaborasi dengan politik kesemprol itu begitu masif Maka ketika kepentingan mereka terusik, gerakan melawan Jokowi menjadi tak terelakkan Mereka pun melakukan segala cara perlawanan dengan cara yang umum dan yang tak umum Konvensional politik selegal ataupun dengan cara ilegal dan merusak termasuk huak dan fitnah Contoh paling nyata adalah aliansi Islam Radikal dan oligarki ekonomi Dan politik yang masih berkuasa adalah kasus Ahok Rancangan kejahatan Kongkali Kom, korupsi KKN ditanggal oleh Ahok dan DPRDKI dikuliti oleh Ahok Jelas, kelompok kepentingan di politik dan mafia terganggu Kasus 15% retipusi reklamasi bernilai ratusan ribu ratusan triliun rupiah yang menurutkan para mafia Dan bukti ditangkapnya koruptor Gerinda Muhammad Sanusi Yang diusulkan Ahok di setir sedemikian rupa untuk menjatuhkan Ahok Kekuatan mereka berhasil menang dengan memenjarakan Ahok dan pendudukan Anis oleh Islam Radikal Duguan SBI dan Prabowo serta Yusuf Kala dalam wujud saling mendukung kekuatan FPI dan lain-lain Ini adalah kesempurnaan operasi besar mereka secara komprehensif Semua terlibat di dalam permainan untuk memenangkan perang melawan Jokowi Ya, perang melawan Jokowi dengan Ahok sebagai speedcoat atau orang yang disalahkan dan dibuang keluar angkasa Juga speedcoat sebagai kambing hitam Cara paling efektif yang digunakan adalah dengan menyetri isu Sarah Dan isu Raisa Ada ras, agama, intoleransi, suku dan antar golongan Ini adalah marwah dan strategi yang digunakan oleh kelompok Prabowo dan SBJ Yang selain diuntunggangi dan menunggangi antar mereka dengan kaum Islam Radikal Seperti FPI, GNPF, MUI dan HTI Dalam hal dukungan terhadap Anis di Bilka dan DKI Jakarta Selain itu, isu PKI juga menjadi hal yang seksi digarap Fobia mimpi anti-PKI dijadikan alat menakut-nakut rakyat dan memprovokasi mereka Salah satu pentolan penyebar fobia PKI adalah yang disebut di dokumen Saracen Kifan Zen Yang jelas adalah pendukung Prabowo Dengan dua alat itu, maka seluruh strategi untuk melawan Jokowi menjadi sempurna Alfian Tanjung adalah bagian daripada manusia nekat Yang memang disiapkan untuk melawan kebenaran dalam berbangsa dan bernegara Dia secara sengaja menjadi aktor dan kagetangan yang menghalalkan segera cara Untuk memenangkan kelompok mereka Ketegasan Jenderal Tito Karnavian Polri pun paham bahaya manusia Alfian Tanjung Omongan menghalalkan pembunuhan terhadap Ahok, PKI dan sebagainya tidak boleh dibiarkan Efek keburukan dan mudret kelakuan tak senonoh, buruk dan bejat ini adalah kehancuran bangsa dan negara Jenderal Tito Karnavian dan Jokowi dengan dungguan kekuatan bumi bulat pun tak segiangan tegas Tak akan pernah membebaskan manusia bosuk ahlak yang menfitnah Sebagai alat untuk mencari makan buat anak dan istrinya itu Dia akan menghuni penjara dengan tenang, tak akan dibiarkan Kenapa? Kasusnya semata untuk menjadikan contoh The Trans bagi para geng manusia tak berguna bagi NKRI Pun, kasusnya adalah perang tanding antara kekuatan bumi hitam datar Dengan kekuatan putih penuh kebenaran, ilahiyah dan duniawiah bumi bulat Selain alasan dalam paragraf 1 Selain itu, pemenjaraan kepada Alfian Tanjung adalah upaya untuk meredam isu kampanye panjang 2019 Terkait Jokowi, Cina, Ahok dan PKI Ini dihembuskan oleh warganya dan kaum bumi datar Dasar Arabia, Islam Radikal, Teroris, Koruptor Mafia dan politik kesembrol Isu PKI pun mulai dihancurkan oleh Jenderal Tito Karnavian dengan menanggap dan memenjarakannya Demikian The Operator Salam bahagia ala saya, Ninoy Karundeng Engkau, ku banggalkan Terima kasih telah menonton!